Halo co-friends! Jika menemukan soal seperti ini, maka rumus dan konsep yang harus kita ketahui adalah konsep mengenai elastisitas dan hukum-huk. Dimana diketahui di soal, sebuah kawat dengan panjang mula-mula 20 meter mengalami regangan 0,1. Berapakah pertambahan panjang yang dialami oleh kawat tersebut? Sehingga di sini bisa kita ketahui, yang diketahui di soal kita tuliskan, yaitu panjang mula-mula atau L0-nya adalah 20 meter, kemudian regangannya adalah sebesar 0,1. Ditanyakan pertambahan panjangnya atau delta L-nya. Untuk mengerjakan soal seperti ini, perlu kita ingat, rumus dari regangan atau dilambangkan sebagai epsilon seperti ini, memiliki rumus adalah delta L dibagikan dengan L0. Dimana perlu kita ketahui, epsilon adalah regangan, delta L adalah pertambahan panjang, dan L0 adalah panjang mula-mula. Sehingga 0,1 akan bernilai sebesar delta L dibagikan dengan 20. Maka delta L-nya bernilai sebesar 2 meter. Maka pertambahan panjang yang dialami kawat adalah bernilai sebesar 2 meter. Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya! Terima kasih telah menonton!